Bakso tak hanya dikreasikan dari bentuknya saja, tapi juga bisa dipadu-padankan dengan kuliner lainnya. Termasuk menu bakso satu ini, bakso rawon namanya. Yang memadukan gurinya bakso dan pedasnya kuah rawon membuat bakso rawon menjadi salah satu menu yang diburu penikmat kuliner. Penasaran dengan rasanya? Berikut liputannya. Ini dia salah satu menu andalan sebuah kedai di Jalan Manyar, Surabaya. Tiga di antaranya adalah varian kuliner bakso yang cukup unik. Pertama, ada bakso rawon, di mana bakso dipadu dengan kuah rawon asli Surabaya. Bakso rawon nikmat rasanya karena berpadu dengan gurihnya bakso dan kuah pedas rawon. Ada juga bakso kuah taican, di mana terdapat adonan kuah bakso dengan ribuan cabai rawit yang pedasnya bisa membakar lidah. Dan yang menu terakhir, bakso tetelan atau daging wakiu, daging yang dicincang. Hmm, pasti mengugah selera. Uniknya lagi, bola bakso ini cukup besar karena seukuran bola tenis. Setiap bola bakso juga memiliki bermacam rasa. Mulai bakso urat, pentol bakso keju, pentol bakso berisi mozzarella, hingga pentol daging cincang. Nah, aneka varian bakso ini pun menjadi sensasi baru bagi para penikmat bakso karena tak membuat bosan di lidah. Ini kuahnya enak, enak terus tol-tolnya gak sama kayak tol-tol baksonya. Beda, beda gak pernah penuh dapet sih bakso tapi kuah rawon, pedas. Seperti pembuat bakso pada umumnya, aneka varian bakso ini cukup ditambahkan kuah dari paduan kulinernya. Salah satunya bakso rawon, yang cukup ditambah bumbu rawon dan sejumlah cabai hingga rasanya menyatu. Kenapa kita pilih rawon sebagai tambahan dari kuah itu karena kita merasakan antara kuah rawon dengan bakso itu enak, jadi nyamuk. Bagaimana? Anda tertarik? Silahkan mencoba! Tripoto Purnawanto, Surabaya